Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan Bercerita tentang Home Assistant Apa itu Home Assistant? Manfaat dari Home Assistant Dan saya menggunakannya Untuk monitoring panel surya saya Jadi saya bisa memantau Produksi panel surya hari ini Berapa, konsumsinya berapa Terus pendapatannya Maksudnya seperti ini nih Panel surya itu Arus yang dihasilkan kan Arus DC Tercatat berapa KWH Terus digunakan berapa KWH Lalu dikonversi menggunakan inverter menjadi arus AC Nah ini konsumsi arus AC nya berapa Dari Yang dihasilkan panel surya Yang dikonversi oleh inverter itu Atau yang dari PLN Maksudnya ketika saya import atau menggunakan PLN misalnya cuaca Hujan itu kan Kita menggunakan PLN Semuanya tercatat oleh Home Assistant Oke Untuk lebih jelasnya simak videonya Ini adalah tampilan dashboard dari Home Assistant saya Solar monitoring menggunakan Home Assistant Ini di pojok atas ini Ini adalah monitor tegangan baterai Jadi terbaca Termonitor di Home Assistant saya itu 26,5 volt Ini saya menggunakan sensor PSM 017 Untuk cara membuatnya ada di video saya Silahkan di cek Cara membuat Home Assistant Cara membuat Home Assistant Solar monitoring DC Selanjutnya Selanjutnya di bawahnya ini Ini bawahnya adalah monitoring untuk power Jadi powernya panel surya Atau powernya PV Itu akan muncul di sini Katakanlah hari ini 2400 Wp itu menghasilkan Berapa watt Katakan 1500 Atau berapa itu kan naik turun itu fluktuatif Tergantung matahari Dan juga cuaca Nah ini bisa terbaca di sini Bawahnya untuk konsumsi Jadi bisa dibilang yang atas itu untuk charging Bawahnya itu untuk discharging Ini untuk arus DC Kebawahnya itu ada power inverter Power inverter ini berarti Setelah dikonversi ke arus AC Ini dayanya termonitor di sini 296 Watt Ini daya dari AC Harus AC di inverternya Untuk bawahnya adalah power PLN Atau kalau bahasa luarnya itu grid Nah biasanya ini jaringan Nah ini untuk jaringan PLN-nya Di sini di samping baterai itu Juga ada untuk ini ada namanya Apa namanya Itu rekapitulasi untuk hari ini Hari ini PLN-nya itu 0 PLN atau grid atau jaringannya itu 0 0 KWH Jadi masih menggunakan full panel surya Atau solar home system Atau PLPS Full Hari ini konsumsinya kecil 3,68 Karena memang saya baru pulang kerja Istilah saya juga angkat di rumah Terus yang bawahnya Eh bawahnya Atasnya itu ada rekapan bulanan Jadi satu bulan ini Ini terkait Tafrak mendung ini Grid atau PLN-nya Atau jaringannya itu Saya mengkonsumsi 11,38 Untuk PLN atau grid Untuk bulanannya Untuk PLTS Atau konversi inverternya itu Terpakai itu 76,95 Itu untuk inverternya Dan di sini di sampingnya Ini juga saya buatkan grafik Baik untuk arus DC Maupun arus AC Di bawahnya ini Di grafik power DC Ini kelihatan sekali Bahwasannya Jadi Ketika cuaca mendung Eh cuaca mendung Atau ini Kalau ini bukan mendung Ini memang bukan mendung Tapi karena Ini apa namanya Dia itu Floating Kalau baterai VRLI itu floating Kalau ini bukan floating Kalau baterai lithium itu Tidak mengenal floating Cuma constant current Sama constant voltage Dan ini masuk Stage absorb Nah ini sudah tegangannya itu Akan tegangan Dan arusnya akan dikurangi Karena baterainya sudah penuh Nah konsumsi baterai saya Konsumsi energinya kecil Kebetulan mataharinya Lagi bersinar penuh Akhirnya Dari solar charge controller itu Mengurangi arus chargingnya Gitu seperti itu Makanya grafiknya ini Bolong Seperti ini Disini sama Ini rekapan Untuk harian Ini termasuk Jam penyinaran Disini Untuk harian Energi AC Sehampingnya lagi Yang penting Yang empat ini Empat ini Item ini Berbentuk grafik roti Pie Nah disini Baik bulanan Maupun harian Ini monitoring panel surya Yang saya buat sendiri Saya custom sendiri Dengan Ya Saya ngambil dari grup-grup Solar home system Atau grup home assistance Disitu banyak Apex chart Dan yang lain-lain Yang bisa kita ambil Kita rubah sensornya Karena memang Ini sifatnya Open source Bisa kita edit Bisa kita modifikasi Dan semuanya gratis Tidak perlu bayar Berbeda sekali dengan Blink Yang membayar Bulanan Yang menurut saya Itu cukup mahal Kalau ini free Ini freenya Sampai kapan Saya kurang tahu Pokoknya selama masih free Saya pakai Seperti itu Ini home assistant Dan ini juga bisa kita gunakan Untuk switch Switch rumah kita Untuk smart home Bisa kita gunakan Untuk smart home Kita bisa mematikan Dan menghidupkan Lampu Pompa air Mematikan TV Bahkan untuk CCTV Ini saya juga Menggunakannya untuk KTS automatic transfer suite Saya gunakan Menggunakan otomatisasi Atau automation Dari home assistant Ini banyak lagi Sensor-sensor Yang tidak saya tampilkan Disitu Ini watt peaknya Hari ini berarti 1951 Watt peak dari panel surya Hari ini tercapai Sekitar itu Untuk konsumsinya 1923 watt Ini konsumsinya Untuk hari ini Ini banyak grafik Semuanya Ini saya manfaatkan Ketika terjadi masalah Atau terjadi problem Saya bisa mengeceknya Disini Ada masalah apa Mungkin ada lonjakan gaya Seperti disini Ini ada lonjakan gaya Sampai hampir 1800 watt Itu saya bisa melihat Bisa melihat Bisa memonitor Dari grafik yang ada Jika terjadi masalah Termasuk arusnya Di dalam bentuk ampere Eh Google Menyalakan lampu Oke Menyalakan lampu dapur Produksi hari ini 8,4 kWh Terpakai 4,2 kWh Sisa energi 4,3 kWh Nah Untuk hardware nya Saya menggunakan ini Untuk sebagai server Dari home assistant Ini sebuah set top box Nah set top box ini Saya gunakan untuk server home assistant Untuk sensor sensor nya Saya menggunakan PSM 17 Nah Itu sensor PSM 17 Satunya untuk charging Satunya untuk dis charging Sedangkan untuk arus AC nya Ini untuk arus DC Oke Arus AC nya Saya menggunakan Sound off power 2 Itu ada dua macam Satunya untuk Konversi dari inverter Satunya untuk PLN Atau grid Atau jaringan Selain sensor sensor Yang saya sebutkan tadi Kita juga bisa menggunakan Sensor PSM 004 Ini sensor PSM 004 Yang kita bisa hubungkan Menggunakan Note MCU Nah ini bisa kita gunakan juga Ini sensor PSM 17 Tadi sudah saya pakai Untuk arus AC nya Bisa juga selain Sound off power 2 Tapi kalau mau Lebih nyaman Ya mungkin kadang Beli Beli itu Sound off power 2 Itu beli Itu bisa kita integrasikan Kedalam home assistant Itu caranya Ada di video saya Caranya Mengintegrasikan Sound off power 2 Menjadi home assistant Untuk yang menggunakan Sensor PSM 004 Juga saya Buatkan video Cara Membuat Sensor PSM 004 Arus AC Menggunakan Platform ESP Home Itu juga ada Video saya buatkan Ini bisa menggunakan Ini juga bisa Menggunakan Sensor Sound off power 2 Selain Selain untuk monitoring Dari panel Surya Home assistant Ini juga Saya buatkan Otomatisasi Seperti saya bilang Tadi untuk KTS Automatic transfer Suite Ketika dia membaca Tegangan baterai Sudah dibawa 25,5 Maka Tes ini akan Memindahkan Beban Yang sebelumnya Diambil dari inverter Terus dipindahkan Menuju grid Atau jaringan Yang warna Merah itu Grid atau jaringan Atau PLN Yang warna Biru Itu Biru sama hijau Itu untuk Inverter Konversi dari Inverter Dengan menggunakan Hardware Yang saya sebutkan tadi Softwarenya Home assistant Jadi semuanya Terpantau Dari baterai Baik harus DC Maupun AC Semuanya Terpantau Melalui Home assistant Atau solar monitoring Menggunakan Home assistant Itu saja Kurang dan lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh